Semua akan indah, tepat pada waktunya, ku yakin Tuhan mendengar semua doa. Hubungan ibu dan anak yang dialami oleh Bang Gondrong dan Bu Nyina memberikan teladan untukku. Mereka saling melengkapi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, saling menyempurnakan satu sama lain. Itulah ikatan terbaik antara ibu dan anak. Orang tua tidak pernah takut miskin memberi nafkah kepada anaknya saat membesarkan mereka. Tapi kebanyakan anak sering takut kekurangan saat menanggung ibu di masa tuanya. Tidak dengan Bang Gondrong, seorang anak yang membaktikan hidupnya untuk ibunya. Pak, ini rumahnya masih jauh? Masih jauh. Saya anterin bapak ya sampai ke rumah? Iya. Di mana Pak rumahnya? Ini di sini. Sudah nyampe. Oh ini? Buka akunci dulu ya. Oh iya iya Pak, iya buka dulu. Nek, kita udah sampe. Kita udah nyampe rumah. Anah! Oh pelan aja Pak. Oh pelan aja Pak. Ini tempat tinggal sendiri atau ngontrak? Ngontrak. Ngontrak? Iya. Berapa perbulannya Pak? Perbulannya 500 dikasih keringanan 2,5. 2,5? Iya. Kalau Jesse boleh tahu, ada enggak? Mungkin bapak pernah dengar tetangga-tetangga ngomong yang buruk tentang ibu sama bapak? Enggak. Enggak pernah dengar? Baik semua. Baik semua. Tapi enggak pernah datang kunjungi ibu? Enggak. Orang luar doang yang pada nengok. Orang luar? Iya yang pada lewat gitu, pada melihat ibu. Mereka ngasih sesuatu ke ibu? Ngasih, ya. Ngasih sembako. Ngasih sembako. Uang. Baik. Kalau Jesse boleh tahu, seberapa besar Pak Gondong sayang sama ibu? Sayang sampai ngerawat ibu sampai... Sampai enggak ada. Sampai enggak ada. Pasti itu dapat balasan yang terbaik dari Tuhan. Saya jadi kangen ibu saya. Mama, maafin. Maafin Jesse. Untuk semua yang pernah Jesse lakuin. Kesalahan Jesse lakuin. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi sebenarnya intinya Jesse sayang banget sama mama. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang Jesse udah mau pamit. Jesse udah mau balik ke rumah. Seketika Jesse merindukan ibu Jesse sendiri. Jadi Jesse pengen banget pulang ke rumah. Pengen ketemu ibu juga. Jesse akan sampaikan apa yang Jesse dapat dari Pak Gondong. Jesse akan bilang semua cerita ke mama. Makasih ya Pak Gondong ya. Nek, makasih ya. Ya. Untuk hari ini. Banyak sekali pelajaran Jesse ambil dari Nenek dan juga Pak Gondong. Udah, Jesse nanti makan di rumah ya. Nenek, doa aja sih Nenek sehat-sehat terus ya panjang umurnya. Ya. Supaya Nenek bisa lihat Pak Gondong nikah. Ya Nenek ya. Ya. Nenek buat Pak Gondong sama ibu. Nenek disimpan, ditabung buat mudahnya Pak Gondong. Mungkin Pak Gondong pengen mulai usaha yang baru. Pak Gondong bisa pakai ini. Sama ibu juga buat obatnya ibu. Ya ibu ya, sehat-sehat terus ya. Di sini saya banyak sekali pelajaran yang saya bisa ambil. Sebagai seorang ibu dan juga seorang anak. Tiba-tiba kasih sayang seorang ibu yang membesarkan anaknya. Dan sekarang anaknya yang membalas kasih sayang seorang ibu. Pelajaran ini akan saya bagikan. Sampai ketutnah saya bahwa sebagai seorang anak kita tidak boleh melupakan apa yang telah orang buat kita lakukan. Sampai ketutupan buat kita seorang ibu. Sampai ketutupan yang terlambat. Sampai ketutupan yang terlambat. Sampai ketutupan yang terlambat. Sampai ketutupan yang terlambat. Sampai ketutupan yang terlambat.